Pertanyaan pertama Karma itu benaran ada gak sih? Dan karma itu sebenarnya baik atau buruk? Nah jadi untuk menjawab satu pertanyaan ini Mungkin kita bilang karma itu ada gak sih? Karma itu ada Kenapa dikatakan ada? Karena karma itu tercipta pada saat bumi ini juga tercipta Jadi apa yang kita buat saat ini Itu yang akan kita dapatkan di kemudian hari Dan karma itu sebenarnya baik atau buruk? Itu adalah tergantung diri kita Apa yang kita perbuat selama di dunia ini? Kalau kita berbuat baik ya dapatnya baik Kalau kita berbuat buruk ya dapatnya buruk Berikutnya pertanyaan kedua Yang sering orang bertanya adalah Hutang karma muncul dari mana? Hukum karma siapa yang menciptakan? Sang Buddha ya Hutang karma ini bukan siapa-siapa yang menciptakan Termaksud Sang Buddha Jadi hutang karma ini tercipta pada saat bumi ini sudah tercipta Dan ini merupakan hukum universal Pada saat bibit manusia tercipta Hutang karma ini pun juga sudah tercipta Jadi ingat kita setiap manusia harus berhati-hati dalam perbuatan dan tingkah laku kita Menjawab pertanyaan ketiga Kalau karma menentukan hidup seseorang Berarti hukum karma itu sama dengan nasib ya? Ya bisa dikatakan bisa juga Kenapa? Karena hari ini setiap manusia terlahir ke dunia Dia memiliki nasib baik maupun buruk Itu adalah tergantung dari perbuatan karma di kehidupan lampau dia Kalau di kehidupan lampau dia Dia lebih banyak berbuat baik Maka otomatis di kehidupan sekarang Dia akan mendapatkan banyak hal-hal yang baik Tapi seandainya di kehidupan masa lalu dia Dia lebih banyak berbuat kejahatan Tentu otomatis di kehidupan sekarang ini Dia akan mendapatkan lebih banyak penderitaan Itulah yang kita sebut sebagai hukum karma Berikutnya yang keempat Karma bisa dihapus tidak Atau dilunasi oleh orang lain Bisa Bagaimana menghapus karma ini Adalah dengan kita membayarnya dengan kebajikan Tapi yang perlu kita ketahui Karma ini tidak bisa dilunasi oleh orang lain Kenapa? Setiap orang kalau memiliki hutang Harus dia sendiri yang membayar dengan diri sendiri Artinya siapa yang berhutang dia yang harus membayar Jadi kalau kita di kehidupan sekarang Membawa karma di kehidupan masa lalu Tentu kita harus membayar karma kita sendiri Tidak bisa diwakili oleh orang lain Ibarat seperti Kita pada saat lapar Harus kita sendiri yang makan Tidak mungkin orang lain mewakili kita makan Kita juga ikut kenyang Maka dari itu dikatakan bahwa Setiap orang punya karma itu Harus diri dia sendiri yang melunasi hutang karma dia Berikutnya pertanyaan kelima Yaitu Hukum karma itu adil tidak? Kok orang jahat bisa kaya raya? Orang baik bisa miskin? Hukum karma itu kita katakan adil apa tidak? Adil Kenapa? Karena hukum karma itu tidak memandang siapapun itu Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik Tapi pada nyatanya kenapa? Orang jahat itu semakin hari semakin bagus Semakin hari semakin kaya Sedangkan orang baik semakin hari semakin miskin Bahkan boleh dikatakan Orang baik itu biasanya pendek umur Kalau orang jahat itu panjang umur Mengapa bisa demikian? Apakah hutang karma itu tidak adil? Tidak demikian Karena hutang karma itu adalah adil Kenapa di kehidupan sekarang bisa terjadi hal demikian? Karena bisa saja di kehidupan masa lalu Orang tersebut hari ini walaupun dia berbuat jahat Tapi di kehidupan lampau dia Dia lebih banyak berbuat kebajikan Sehingga di kehidupan sekarang ini Dia mendapatkan banyak sekali berkah Walaupun dia banyak melakukan kejahatan-kejahatan Maka dari itu dikatakan Orang jahat bisa semakin kaya Orang jahat bisa semakin panjang umur Karena di masa lampau dia Dia berbuat banyak sekali kebajikan Sedangkan orang baik di zaman sekarang ini Kenapa bisa pendek umur Dan hidupnya susah? Ya bisa saja dikarenakan adalah Di kehidupan masa lampau dia Dia lebih banyak berbuat kejahatan Sehingga apa yang dia dapatkan di kehidupan ini Adalah akibat dari perbuatan di masa lampau dia Saya tidak mencuri Tidak membunuh orang Tidak merugikan orang lain Apa saya ada karma juga? Jadi kalau menjawab pertanyaan seperti ini Kita mengatakan ada Kenapa? Karena setiap manusia yang terlahir ke dunia Tentu membawa karma di kehidupan lampau dia Jadi pada kehidupan ini Kita yang terlahir menjadi seorang manusia Tentu ada bawaan karma kita di kehidupan masa lampau kita Jika seandainya kita sudah tidak memiliki karma Maka kita sudah seperti orang-orang suci Atau seperti para Buddha para suci Sehingga tidak memiliki karma Maka bisa mencapai sebuah pencerahan Berikutnya pertanyaan yang ketujuh Yang sering orang menanyakan bahwa Dewa juga ada karma apa tidak? Ya dikatakan karma itu berlaku untuk siapapun juga Makanya dikatakan karma itu adalah bersifat universal Siapa yang berbuat dia yang akan mendapatkan Termasuk para Buddha para suci Termasuk para Dewa para Dewi Semua yang melakukan tentu itu akan mengakibatkan sebuah akibat Maka dari itu karma itu tidak memandang siapapun juga Nah berikutnya pertanyaan yang ke delapan Bagaimana kita bisa tahu karma kita lebih banyak yang baik atau buruk? Jadi pertanyaan ini mungkin kita bisa melihat di kehidupan sekarang kita ini ya Jadi kehidupan sekarang kita ini Apakah kita lebih banyak menderita atau lebih banyak happy-nya? Jadi bisa dilihat dari kehidupan kita sekarang ini Jadi kalau kita mau tahu karma kita banyak atau karma kita sedikit Lihatlah apa yang kita dapatkan yang kita alami di kehidupan sekarang ini Itu yang bisa membuktikan kepada diri kita setiap orang Bahwa kita itu memiliki karma yang berat ataupun karma yang ringan Berikutnya pertanyaan ke sembilan Adakah cara terbaik agar terhindar dari efek karma buruk? Ada caranya? Ada Bagaimana? Ya setiap kita melakukan sebuah kegiatan ataupun melakukan segala sesuatu Kita harus berpikir dua kali Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu bisa berefek pada sebuah karma Artinya baik kita sengaja maupun tidak sengaja Tentu itu akan mengakibatkan sebuah sebab Yang nantinya akan menjadi akibat untuk diri kita Jadi cara terbaiknya untuk terhindar dari efek karma buruk adalah Kita melakukan segala sesuatu harus berpikir dua kali Kedua, lebih banyak berbuat kebajikan Karena kebajikan ini yang bisa membayar hutang karma kita Jadi semakin banyak kebaikan Semakin banyak pahala yang kita pupuk Itulah yang bisa membayar hutang karma kita Maka nantinya karma kita pun semakin hari akan semakin berkurang Maka penderitaan kita pun juga akan semakin berkurang Berikutnya pertanyaan yang terakhir Yang mungkin sering muncul juga yang orang bertanya kepada kita Apa hubungannya hutang karma dengan upacara ulambana pelimpan jasa? Nah inilah pertanyaan yang mungkin kita masih bingung juga ya setiap orang Apa sih hubungannya hutang karma itu? Kenapa di acara ulambana pelimpan jasa kali ini ada pelitah hutang karma? Jadi disini ada dijelaskan bahwa pada zaman dahulu Sang Buddha Siddhartha Gautama memiliki seorang mulit yang bernama Monggalana Beliau ingin menolong ibunya yang berada di alam neraka Tetapi karena adanya hutang karma dari ibunya tidak membiarkan Monggalana menolong ibunya Karena itu Sang Buddha memberikan petunjuk kepada Monggalana Bahwa setiap orang yang menderita, setiap orang yang masuk ke dalam neraka Yang memiliki hutang karma untuk menyelamatkannya bagaimana kita harus seling melantunkan parita Dan menciptakan jasa pahala Jadi pahala tersebut pak baik dari yang kita perbuat Baik yang kita lantunkan melalui sebuah parita Itulah yang bisa membantu melepaskan jeratan karma dari orang-orang yang dikejar oleh karma tersebut Nah jadi apa hubungannya sih dengan upacara ulambana? Kita ketahui bahwa upacara ulambana atau pelimpan jasa ini Kita setiap bulan 7, setiap bulan tersebut pintu neraka dibuka Artinya para arwah bisa memiliki kesempatan untuk bertemu dengan anak cucunya Yang masih ada di dunia Sebagai anak yang berbakti kita harus melimpahkan amal jasa tersebut Karena pada saat itu kita berbuat Dan pada saat itulah arwah-arwah daripada orang-orang yang kita cintai dia mendapatkan langsung Maka ada itu dikatakan ada hubungannya gak hutang karma itu dengan acara ulambana pelimpan jasa? Ada para budiman sekalian Maka ada itu kenapa kita setiap di bulan 7 ini melaksanakan upacara ulambana pelimpan jasa ini? Dengan tujuan adalah anak cucu yang masih hidup di dunia ini bisa cepat berbuat kebajikan Untuk segera dilimpahkan kepada armahum-armahum orang yang dicintai Karena pada saat itulah pintu neraka dibuka mereka akan langsung mendapatkan kebajikan-kebajikan yang dibuat oleh anak cucu mereka Setelah kita sedikit paham Marilah kita bersama-sama memasang pelita hutang karma pelimpan jasa di tahun ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya